Halo semua, selamat sejahtera untuk kita semua. Kami yang beranggotakan saya, Ores Tanjung, Erlina Dwi Pratiwi, dan Ervan Kuniawan akan menjelaskan pemaparan materi yaitu business understanding, data collection, dan jenis-jenis data. Yang pertama, business understanding. Ini adalah tahap pertama dalam model Chris Data Mining. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Kegiatan yang dilakukan antara lain menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas, menerjemahkan tujuan tersebut serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining, dan selanjutnya mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, sebaiknya dimulai dengan suatu pemahaman yang lengkap mengenai kebutuhan knowledge baru dan suatu spesifikasi eksplisit dari tujuan bisnis mengenai kajian yang dilakukan. Kemudian rencana proyek untuk menemukan knowledge seperti itu dibuat sehingga akhirnya menetapkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengoleksi data, menganalisis data, dan melaporkan temuan-temuan yang didapatkan. Oke, disini saya akan menjelaskan nanya apa sih itu data collection dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan data collection itu. Nah, jadi data collection atau pengumpulan data itu merupakan suatu cara atau proses kita dalam melakukan pengumpulan, pengukuran, serta melakukan analisis terhadap informasi-informasi yang telah kita terima dengan menggunakan teknik yang berstandar. Nah, dalam data collection ini terdapat dua metode, yaitu ada metode primer dan juga metode sekundar yang mana. Pada masing-masing metode ini terdapat beberapa teknik. Untuk yang pertama, pada metode primer. Jadi, pada metode ini si peneliti akan menerima data secara langsung yang berasal dari sumber utama. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara, teknik questionnaire, dan juga menggunakan teknik DLP. Nah, jadi untuk teknik DLP ini, si peneliti akan memperoleh informasi itu langsung pada seorang ahli dalam bidangnya. Nah, kemudian untuk metode sekundar. Metode sekundar ini nantinya sang peneliti, dia tidak akan menerima datanya secara langsung dari sumber utama. Melainkan data yang diterimanya itu yang sebenarnya sudah dihimpun dari beberapa sumber. Misalnya peneliti mendapatkan data dari buku hingga maupun website. Nah, untuk di proyek kami sendiri itu, dalam melakukan data collection, kami melakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan juga teknik DLP. Yang mana kami melakukan mendapatkan informasi itu langsung dari beberapa ahli dalam bidangnya dan juga kami bertanya secara langsung dengan berwawancara. Jenis data yang dikenal dalam proses data mining itu dibagi menjadi tiga. Pertama, ada jenis data numerik, kemudian ada jenis data kategorial, dan yang terakhir ada jenis data rentang waktu. Nah, dari tipe data numerik ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ratio dan interval. Jenis data numerik ini adalah data yang dapat diukur. Kemudian dari data tersebut dapat kita olah sedemikian rupa, seperti diurutkan, mencari rata-rata, dan lain-lain. Operasi data numerik ini seperti aritematika meliputi penjumlahan, penurangan, pembagian, dan perkalian. Contoh dari data numerik ini adalah umur, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian yang kedua ada data kategorial. Data ini menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Jenis dari data kategorial ini dibagi menjadi dua juga, yaitu ordinal dan nominal. Misalnya, contohnya itu seperti jenis kelamin, bahasa, keluarga negaraan, dan lain-lain. Nah, data kategorial ini juga dapat menggunakan nilai numerik. Yang ketiga adalah jenis data rentang waktu. Adalah jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang berkaitan dengan proyek kami adalah jenis data yang kami gunakan tentang pengklasifikasian balita tentang stunting menggunakan jenis data numerik, yaitu ada umur, berat badan, dan tinggi badan. Ada pun data kategorial, yaitu jenis kelamin dengan tipe enum, dan pilihan L dan P. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.